Intro Lalu kita berdiskusi soal politik Dengan menghadirkan praktisi atau politisi Kali ini kami hadir di podcast Harian Raksosulsel Dengan menghadirkan akademisi Yang tentunya masih tetap akan membahas soal politik Tetapi dari sudut pandang yang berbeda Dari sudut pandang psikologi politik Telah hadir bersama kami Bapak Dr. Muhammad Daud Beliau adalah Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Salam berjumpa Pak Sehat Gimana Pak aktivitas sehari-hari ini Pak Ya biasalah rutinitas kampus kan yang Ya jadi Kemarin-kemarin memang di podcast Harian Raksosulsel ini Lebih menerjamkan pada persoalan aspek politik Menjelang pemilu 2024 Walaupun kerap kami juga menghadirkan isu-isu yang Lagi aktual di tengah-tengah masyarakat kita Yang jadi pembahasan Dan pada podcast kita pada kesempatan kali ini Agak relevan sebetulnya kita berbicara tentang politik Tapi dari aspek psikologi Bagaimana kemudian disiplin ilmu psikologi ini melihat Mementum politik menjelang tahun 2024 Yang sebetulnya masih jauh ya Sekitar dua tahun lagi Kemudian Tetapi Hawa-hawanya dan nuansanya sudah semakin memanas di air-air ini Mulai dari persoalan penyusunan bakal calon dari Selatif Kemudian Pilpres sudah mulai juga Pak Mulai rame lagi Jadi sebagai pembuka kita di perbincangan kali ini Seperti apa sebetulnya psikologi meneropong Kondisi politik secara khusus Pak Oke makasih Pak Rahman Jadi Kalau kami dari psikologi Asumsi utama yang kita gunakan itu kan bahwa Kajian ilmu psikologi adalah kajian tentang perilaku manusia Iya Jadi kalau orang bertanya Bagaimana peran ilmu psikologi Dalam kontes kehidupan manusia Pada prinsipnya Dimana ada manusia Disitu ada kajian psikologi Betul Karena kajian ilmu psikologi Kajian ilmu psikologi adalah manusia Manusia Khususnya pada perilaku manusia Perlaku manusia ini sendiri Seringkali kita lihat Dari apa yang tampak Betul Itu yang terlihat tambah Tetapi Kalau kita kajian ilmu dalam Yang bisa kita paham lebih jauh Selain apa yang tampak adalah Kenapa bisa perilaku itu tampak seperti itu Berarti ada motif Dan berlaku itu sebenarnya Itu kajiannya lebih dalam lagi Tapi kalau kembali ke pertanyaan tadi Tentang kondisi sekarang ini Saya kira Ini bagian dari realitas politik Bahasa Indonesia ini Dan Tidak bisa tersindarkan saya kira Bahwa Kita sudah Menjadi bagian daripada Mekanisme Dan rutinitas Apa namanya Agenda-agenda politik Mungkin baru saja Tidak terasa kemarin Yang lalu-lalu kita Dengan Pilkada-pilkada yang ramai Kemudian sekarang Sudah mulai ramai Masuk ke persiapan Pilpres Betul Sekalipun menantibasi 2024 Betul Saya kira seperti itu Jadi itu hal yang biasa Jadi ketika misalnya berbicara Soal studi kasus Pak Jadi pada tahun 2014 Pertama Pilpres Pak Joko Widodo Pada saat pertama kalinya maju itu Kemudian Sisa-sisa Pilpres 2014 ini Kemudian Membentuk semacam Dua kubu di kelahan Secara nasional ya Kemudian ada istilah-istilah Yang kemudian Saling memperturukan Di tengah-tengah masyarakat Secara psikologi sebetulnya Apa yang menjadi pemicu sebetulnya Sehingga muncul Kemudian paksi-paksi seperti itu Paksi-paksi ini muncul Karena memang Sepertinya didesain dari awal Ada desain dari awal Adanya Dikotomi Dan mengarah kepada persaingan Antar calon Iya Nah Persaingan antar calon inilah Yang menimbulkan Adanya paksi-paksi Pada tahapan berikutnya Nah Sebenarnya Idealnya Ketika sudah terpilih presiden Iya Paksi-paksi dan Dikotomi-dikotomi itu Sudah hilang sebetulnya Seharusnya sudah hilang Karena Saya milah sendiri Ya seperti Pak Jokowi lah Yang sekarang ini Saya milah sendiri mengatakan bahwa Ya Dia ingin Melibatkan siapa saja Iya Yang sudah sekalipun pernah menjadi Persaingnya gitu ya Iya Dalam pengelolaan negara ini Dan itu terjadi di tahun 2019 Pak Iya Ketika misalnya rivalnya sendiri Kemudian diajak untuk bergabung Diajak Prabowo bergabung kan Bergabung ya Itu satu kemajuan sebenarnya yang terjadi Sebelumnya itu kan seringkali Berlaku-perlaku politik yang ada itu Kalau orang tampil menjadi pesaing Pesaing ini cenderung ditinggal Betul Betul Sehingga Pesaing ini terus menjadi Oposisi Oposisi Terus mengganggu terus Mengganggu terus Dalam tanda kutip Karena dia merasa diposisikan seperti itu Nah satu yang berbeda saya kira di produk keduanya Pak Jokowi ini ya Lawannya itu darangkul Darangkul dan dijadikan bagian daripada kepimpinannya Sehingga potensi-potensi oposan tadi ini hilang Masuklah ke situ Sekalipun masih ada Masih ada partai-partai tertentu yang memposisikan diri sebagai oposan Tidak bisa juga hindari sebetulnya posisi dalam suatu pemerintahan Hidup ini adalah pilihan Dan politik juga adalah pilihan Betul Ya disitulah peran-peran partai saya kira ya Sebetulnya kalau misalnya melihat kecenderungan yang ada Seharusnya materi ataupun misalnya kampanye-kampanye dari partai politik ini Untuk membangun soliditas diantara semua itu di luar kepentingan Pak ya Itu sebetulnya berdampak apa ke masyarakat sebetulnya Pak? Ya sebenarnya kita berharap bahwa materi-materi kampanye politik ini punya dampak langsung kepada masyarakat Tidak sekedar menjadi janji-janji politik Nah ini kelihatannya pandemi yang terjadi di Indonesia yang belum bisa ditinggalan dari partai-partai kita Nah ini kondisi saya kira Pertanyaan kesalahannya sebenarnya adalah Kenapa partai-partai kita masih terbiasa berkecimpung pada kebiasaan mengembangkan atau melempar janji-janji politik Yang sebenarnya tidak bisa dia wujudkan ketika dia mengambil perang sebagai pemerintah Itu kondisi saya kira-kira Secara keuntungan Pak ya Keuntungan bagi pelaku politik Dalam hal ini misalnya politikus dalam mempelajari psikologi politik Aktor politik biasanya Ya aktor politik Keuntungannya dalam mempelajari psikopolitik itu sebetulnya seperti apa Pak? Kalau menurut kajian secara ilmiahnya ya Kalau para aktor politik ini memahami ilmu psikologi Tidak terlalu sulit mereka mendapatkan simpati Tidak terlalu sulit? Tidak terlalu sulit mereka mendapatkan simpati, pengaruh, dukungan dari masyarakat pemilih Tanpa menjanjipun sebetulnya Tanpa menjanjipun sebetulnya tidak perlu Karena ada beberapa variable sebenarnya yang menentukan Keterpilihan seseorang Apakah itu sebagai presiden, apakah itu sebagai gubernur, apakah itu sebagai bapati, wali kota Ataupun sebagai anggota legislatif Tapi itu dalam lagi saya kira Kalau bicara masalah itu akan dalam lagi Banyak-banyak sisi yang mesti di ini lagi Tapi setidaknya ada beberapa mesti yang mungkin pernah semungkin studi kasusnya Baik padaikan secara langsung Ataupun dari mahasiswa psikologi Pernah melakukan riset-riset seperti itu Kajian saya kebetulan di waktu saya mengambil S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia Kebangsaan Malaysia memang saya mengambilnya psikologi sosial Fokusnya ke psikologi politik Dan yang saya kaji waktu itu adalah keterpilihan Pak Sarul Sebagai gubernur di Selatan Periode pertama atau kedua? Periode pertama dan kedua Oh dua periode Satu poin yang saya dapatkan dari situ Kalau kita merujuk pada teori-teori psikologi politik yang ada Satu poin itu adalah ketokohan 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 seseorang figur kandidat itu Sangat tergantung pada dimensi-dimensi keperbadian Jadi di kajian psikologi politik itu memang ada dimensi keperbadian Yang dimiliki oleh seseorang Itu masuk semacam karismatik Pak? Termasuk Termasuk di dalam Itu satu poin yang saya amat Yang saya dapatkan untuk saya riset itu Itu salah satu poin yang menjadi keunggulan Pak Sarul Sehingga beliau memenangkan Dua pilbuk secara berturut-turut Kalau melihat misalnya Semacam ini sembansaran Pak ya Seharusnya partai-partai sekarang Dalam menimbang tokoh terkait dengan penelitian tadi Bapak itu harusnya seperti apa simpulan yang harus Setidaknya standar-standar lah yang bisa dipenuhi oleh partai politik Dalam mengunculkan tokoh Baik di kabupaten, olikota, kemudian provinsi maupun sampai ke puncak pilpres Gini Pak Raman Saya mau maaf ini Ini mungkin semacam otokritik kepada teman-teman Pengurus partai gitu Tapi sebagai akademis Saya kira itu menjadi kewajiban saya Untuk menyebabkan dia Saya Memahami Partai politik itu dari era Orde Baru Dan di era akhir Orde Baru Ketika tiga partai yang berkuasa Yang menonjol Golkar, P3 dan PDP Saya melihat itu proses kaderisasi itu jalan Kenapa Golkar bisa berkuasa di era Orde Baru Dalam kepimpinan Pak Hartor Karena Golkar itu menjalankan proses kaderisasi partai yang bagus Itu dari level pusat, provinsi, kabupaten, kota Sampai kecamatan itu jalan Proses kaderisasi Ini yang tidak jalan sekarang di partai-partai itu Mungkin karena sudah semakin banyak partai Sehingga mereka tidak fokus ke kaderisasi Akibatnya apa? Seperti yang kira-kira tadi Seringkali partai-partai itu Memunculkan figur pemimpin Memilih calon pemimpin Atau menentukan calon pemimpin Atas nama partainya Bukan dari kader internal Iya Dia hanya mengklaim Maaf kalau saya katakan Mereka hanya mengklaim orang-orang yang sudah jadi Waktanya seperti itu Iya, coba kita lihat di sekitar kita Betul Di Makassar sekarang Katakanlah wali kota Kan sebenarnya bukan wali kota yang meminang Nasdem kan Mohon maafin kalau saya menyebutkan Sepertinya Nasdem kan yang memilih Bukan juga kader partai Bukan kader partai Manapun Bukan Itu artinya bahwa Mohon maafin kalau saya menyebutkan Enggak apa-apa Enggak apa-apa Artinya Kaderisasi itu tidak jalan Partai-partai itu cenderung Memilih orang Mengambil orang Figur ini Dia melihat capai yang potensial Dan biasanya itu orang sudah jadi Apakah itu incumbent Betul Seperti itu Maksud saya Kenapa partai-partai tidak berani Menunjukkan kader-kader ini sendiri Dengan proses sekedar Saya yang berat Betul Ini yang tidak jalan Saya kira Bahkan Golkar sendiri sebetulnya Yang dulu-dulunya bagus Mapan 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 Sekarang juga gitu Sekarang malah Mengikuti Mengikuti pola-pola partai-partai Yang muncul belakangan Ya itu yang saya sayangkan Mohon maaf Saya dulu banyak Berinteraksi dengan Teman-teman di Golkar gitu ya Betul Iya Ketika itu belum ada aturan Bahwa PNS itu PNS itu tidak boleh berpartai Saya banyak berinteraksi Dengan teman-teman Dari Golkar Dan aktif di ANPI Aktif di KNPI Provinsi Saya melihat betul itu Proses sekedar Sasit Nah Saya sayangkan Kenapa hilang Seperti sekarang Saya pikir ini Otokritik yang positif Dan patut menjadi Pertimbangan bagi Partai-partai politik Untuk kemudian Mulai merestaurasi kembali Merestaur kembali ya Kalau restorasi saya pakai Jangan sampai Ke Nasdam lagi kan Tapi kita kembali Pak Bahwa Kepribadian itu Sebetulnya memang Mempengaruhi banyak Perilaku politik Seorang pemimpin Kalau misalnya Kejenderungannya Itu seperti apa Seharusnya Seorang pemimpin Dalam Menampakan Jangan sampai kan Hanya persoalan Memoles citra Pada saat Mau calon Dan setelah calon Baru ketahuan Sebetulnya Kalau kita melihat Aspek keperbadian Dalam Kajian sekoling politik Itu kan Disitu disebutkan Bahwa Pak Riawal yang Menentukan itu adalah Tipologi keperbadian Seseorang Tipologi Kenapa Aco Pak Ilham Riaf Serajuddin Maafin Sebut nama Dulu Sangat kiawai Waktu memimpin Wali kota Dan Jangan berhasil Waktu Wali kota Makassar Kemudian Apa Sisi keperbadian Yang menjadi Kenggulannya Pak Aco Sekarang kan Maju lagi Rencananya Rencananya Maju Sudah mulai Pasang baliul Dimana-mana Ada baliul Keberanian Pak Aco Yang juga Maju Seperti itu Mungkin Dia merasa Saya punya Modal personality Modal-modal personality Ini kan Yang selalu Orang jual Aco dulu Dikenal dengan Sombere Humble Itu salah satu Tipologi keperbadian Sebenarnya Yang menjadi Kekuatannya Sehingga dia Beran maju Kalau kita Kajian lebih jauh Tentang Tipologi keperbadian Arahnya kan Kepada Tipe kemimpinan Orang akan melihat Kalau orang ini Tipologi keperbadian Seperti apa Kemudian Gaya kemimpinannya Seperti apa Apakah dia Cenderung menjadi Gaya Autoriter Orang yang demokratis Atau orang yang Tipe kemimpinan Tipe kemimpinan Tipe kemimpinan Orang akan Menghubungkan Kesana Dia lebih Kompromistis Autoriternya Aspek keperbadian Itu penting Segali Karena Apalagi Kalau sudah dikenal Sama masyarakat Betul Wah Kalau ini Orang otoriter Kalau ini Orangnya Ya bisa demokratis Bisa mendengar Rakyatnya Dalam Dalam politik Keperbidinan Itu dibentuk Atau terbentuk Dengan sendirinya Sebenarnya Kalau kita melihat Konsep dasarnya Itu adalah bawaan Bawaan Jadi Sesuatu itu Ya memang sih Kalau kita tidak bisa hindari Dalam dunia politik itu Ada perilaku-perilaku Yang Permanen Yang memang Bawaannya seperti Kayak Aco Itu somber Itu bawaannya Kalau Pasarul Seperti apa Gaya Itu bawaan Beliau Malah Tidak disarankan Tidak Sebaiknya Tidak Dibuat Perlaku-perlaku Yang dibuat-buat Kan itu Apakah Hanya Pencitraan Semata Seringkali Tidak bisa dihindari Dan menurut saya Tidak menguntungkan Jadi Lebih kita tampilkan Sosok-sosok Apa ya Tipologi pribadi kita Yang sebenarnya Kalau memang Ada hal yang kita nilai Bahwa Tipologi saya ini Kurang menguntungkan Kita perbaiki Kita perbaiki Keuntungan Bagi Kelompok masyarakat Ketika misalnya Dari sisi Kepribadian Sudah terungkap Misalnya Atau diketahui Secara umur Pada salah seorang Sosok pemimpin Keuntungan bagi Kelompok masyarakat Sendiri Seperti apa Karena moralnya Tidak kesana Kalau dari sisi Menang Menang Kalau dia menang Itu menguntungkan Bagi saya Karena ada Inspirasi kami Yang saya bisa sampaikan Tapi kalau Yang ketemu Kainan lain Kalau ini Saya pilih Ini mungkin Tidak menguntungkan Bagi saya Dan masyarakat saya Ada alasan Alasan potter Ada alasan Tentu Jadi Bagaimana seseorang Melakukan Pilihan Pilihan Atau menentukan Pilihannya Itu Dalam kajian Psikologi kan Kaitannya dengan Potter Seperti Itu banyak hal Yang saya menentukan Itu yang saya katakan tadi Aspek Perbedaan itu Menjadi Yang penting Baik Jadi secara umum Secara khusus Bahwa Di dalam Pemerintahan Misalnya Setelah Salah seorang Misalnya pasangan Calon terpilih Kemudian Di dalam Menata periodenya Tiba-tiba Ada kles Di tengah jalan Antara Bupati misalnya Katakanlah Kepala daerah Dengan wakilnya Itu Psikologinya Kedua orang ini Memandang Secara Politiknya Seperti apa Pak Sebenarnya Fenomena itu Sudah Lama terjadi Sudah Iya Sudah lama Kalau kita Melihat Kecenderungannya Memang Akhirnya Semakin Tampak terjadi Kenapa Karena Semua orang Punya kebahasan Untuk memilih Kederaan Politik Saya miliknya Kesitu Tapi yang Paling penting Sebenarnya adalah Bagaimana Semuanya Pasangan-pasangan Memimpin ini Membangun Komitmen awal Komitmen awal Komitmen awal Jadi Ketika mereka terpilih Sebelum dilantik Mungkin sudah ada Komitmen awal Yang mereka bangun Bahwa Oke selama Kepimpinan kita berdua Kita harus Kompak bertahan Sampai di akhir Komanya Bahkan biasanya Semalas Masih Tahap jodoh-jodohan Sudah ada Komitmen Biasanya Yang di Di awal Ketika mereka Mau menjadi Pasangan Pasangan Itu kan sudah ada Komitmen Biasanya Saja ketika mulai berjalan Sampai kepada Pendaftaran Sudah kemudian Maju Oke Kemudian sampai terpilih Masih oke Nah Masalahnya Biasa muncul Ketika sudah Mulai terjalan Kemudian Banyak Anasir-anasir lain Yang Mau memberi pengaruh Utamanya Partai-partai Yang merasa Menjadi Pengusung Pengusung Disini kan posisi Partai Ada partai Pengusung Ada partai Pendukung Nah Seringkali ini Yang mengambil peran Sehingga Komitmen-komitmen Awal yang sudah Dibangun Antara Calon Kedua Pasangan ini Bisa Terbongkar Nah Ini Kalau kita cermatis Sebenarnya Sebuah Fenomena Yang kurang bagus Harapan kita kan Sebagai Pemilih Sebagai masyarakat Pertahanlah Sampai terakhir Tetapi Kan itu tadi Banyak Parabel-parabel Pengganggu Yang mau mengganggu Apalagi Biasanya Sudah separuh Jalan Tiba-tiba Wakil ini Karena Dibesat Mungkin Partainya Atau Sudah merasa Sudah punya Kekuatan Sudah punya modal Sudah punya Dukungan Nah Maju juga Akhirnya Yang Bupatinya Atau Yang Pimpinan utamanya Merasa terganggu Nah Bentral Terjadi Pecakonsi Sudah Pusat ranjang Ini Pendomena Politik Perang bagus Tapi Tidak bisa dihindari Karena itu tadi Adanya Kepentingan Kelompok Yang Sudah mulai Mengaruh Pada Hal-hal Yang Berbeda Gitu Ya Apalagi Kalau salah satunya Sudah masuk Dalam Apa namanya Partai yang berbeda Gitu ya Betul Nah itu Yang kadang Yang dipengaruhi Ada tadi Yang sempat Terlupa Kalau misalnya Dalam Tahapan Kampanye Yang Fenomena yang kemarin Terbangun adalah Tiba-tiba muncul Semacam Kampanye hitam Kemudian Hight Speed Atau ujaran Kebencian Itu sebetulnya Itu sebetulnya Sasaran Sebetulnya Yang ingin Dicapai Oleh orang-orang Yang kemudian Mengeluarkan Hal-hal Seperti ini Seperti apa Sementara Dalam politik Itu seharusnya Kan Lebih Beragam Dan membuat kita Lebih Cerdas Dalam berpikir Dalam Menyikahi Persaingan Setiap Pemain Setiap Kandidat Dalam proses Kandisasi Pasti berusaha Untuk menjadi pemenang Semua kandidat Itu berusaha Menjadi pemenang Tapi Cara untuk Menjadi pemenang Itu yang Beragam Ada melakukan Cara-cara Yang Lumrah Cara-cara Yang umum Cara-cara Yang terstruktur Yang terkontrol Terukur Tapi ada juga Calon Yang merasa Bahwa Apapun Cara yang saya lakukan Itu mungkin Saya tidak bisa menang Sehingga Saya harus mengganggu Calon yang potensial Untuk menang Mencari cara lain Bukan lagi Berusaha bagaimana Dia memenangkan dirinya Tetapi dia mengganggu Calon yang potensial Untuk menjadi pemenang Caranya adalah Salah satu tadi itu Melakukan kampanye hitam Nah Itu salah satu cara Yang dilakukan Untuk bagaimana Supaya Calon yang potensial Keliatannya Bisa menjadi pemenang Itu kita ganggu Dengan cara-cara Seperti itu Ada kecenderungan Pak Bahwa Hampir semua Kandidat Yang maju di Pilkada Maupun di Pilbuk Ataupun di Pilpres Semua siap menang Tidak ada yang siap kalah Tidak ada siap kalah Ini juga jadi penyatat Ini jadi persoalan Harusnya Dua-duanya Siap menang Dan siap kalah Kan begitu sebenarnya Kita selalu Mau Mendapatkan sesuatu Dengan Apa namanya Dalam posisi Yang menang Kita tidak pernah terpikir Kita tidak pernah siap Berada pada posisi yang kalah Sama hanya Kalau dalam kehidupan Biasa Kita harus selalu siap Menghadapi situasi yang baik Suasana yang baik Tapi dalam kondisi tertentu Kita pun harus siap Menghadapi situasi yang terjelek Apa yang mungkin terjadi pada diri kita Kenapa Ada orang yang Sangat gampang Stress Dan sebagainya Karena dia tidak terbiasa Menghadapi situasi-situasi yang Kurang bagus Betul Dia hanya terbiasa mungkin Atau hanya siap Menghadapi situasi yang baik Dia tidak siap dengan Situasi yang bagus Padahal harusnya kita Imbangkan Nah sama tadi itu Harusnya Kalau dia siap menang Dia pun harus siap kalah Karena akan ada Hanya satu pemenang Ini akan lebih berkembang Pak Soal politik psikologi Bagaimana kemudian Dihubungkan dengan Politik Pemanfaatan media Pak Mungkin ada Korelasi Korelasi yang lebih Sangat terjalin ke situ Bagaimana kemudian Di dalam Pemanfaatan Ilmu psikologi Dengan dukungan media Khususnya misalnya Media sosial Pak Yang sepertinya Tidak bisa terkontrol Sebetulnya Untuk saat sekarang ini Salah satu variabel Yang sangat Menentukan Dan ikut Berperan Dalam Kemenangan Satu pasangan Atau calon tertentu Itu dalam kajian Sekali politik Adalah peran media Iya Jadi dalam kajian Saya Tentang Perlekopolitik Dalam pikada itu Salah satu variabel Yang menentukan Kemenangan seseorang Adalah peran media Dulu kita belum ramai Dengan media sosial Kita masih Berhadapan dengan media cetak Dan media elektronik Media mainstream Dan orang Dulu kan kita melihat Bagaimana orang Jor-joran Menghabiskan Luang untuk Mengambil Space Koran Mengambil Space Pada media elektronik Dengan Dengan Waktu yang Biasanya malam Perlebihi Dari yang sudah diatur Dari KPU gitu Karena keinginan Keinginan Untuk menang Trend yang sekarang ini Yang sangat Berkemaru Adalah Penggunaan media sosial Ini yang Menjadi satu Variabel yang Sangat menentukan Kenapa orang Masuk di wilayah Media sosial Karena itu adalah Salah satu media Yang dianggap Paling Potensial Paling Banyak Diminati orang Di sisi lain Dilihat bahwa Media ini sangat murah Setiap orang punya Setiap orang punya Dan setiap orang punya Akses yang gampang Mudah Dimanapun Dibandingkan orang Menggunakan media elektronik Itu hanya bisa dimanfaatkan Orang bisa nikmati Di tempat tertentu Dan waktu tertentu Media cetak Pembelian Orang hanya bisa Menikmati Ketika dia bisa Mendapatkan media itu Tetapi media sosial Orang bisa nikmati Dimanapun Dan kapanpun Ada di tangannya Masing-masing Ketika Ketika Jajat ada Sudah di tangan kita Masing-masing Kita bisa menikmati Semua informasi Dari manapun Kapanpun Dari mana saja Jadi Kemudahan akses ini Yang menjadi hal Yang penting Dan inilah kekuatan Yang dimiliki Kali media sosial Makanya orang-orang Sekarang Calon-calon pemimpin Kalau mereka mau Mendapatkan banyak Simpati Mendapatkan banyak Dukung Aktif di situ Aktif di media sosial Nah sekarang ada Calon presiden Yang dianggap Bahwa Hanya jago Di media sosial Itu kan Karena mereka Berhasil memempatkan Dan kalau kita Lihat hasilnya Dengan Itu ya Dia mendapatkan Nilai Yang tinggi kan Dari hasil Survei-survei yang ada sekarang Itu bukti Saya kira Yang menarik Baik Banyak kepala daerah Yang kemudian Terseret Kasus korupsi Setelah menjabat Pak Itu fenomena apa Sebetulnya yang terjadi Pak Ini Yang pasti begini Ini bukan Femimpin yang baru Menjadi pemimpin daerah Itu kan Atau Apa saja Itu kan Butuh modal Butuh modal Butuh modal Dan butuh pemodal Butuh pemodal Butuh pemodal Atau butuh dimodali Sehingga Ini kan ada namanya Transaksional Politik transaksional Jadi Ketika Seseorang Mencalonkan diri Dia akan mencari kekuatan Kalau dia merasa Bahwa saya belum kuat Secara finansial Saya harus mencari kekuatan finansial Yang bisa membackup saya Betul Nah ini Sudah masuk wilayah Transaksional Sebenarnya Nah Ketika calon itu Dibackup oleh Pemodal tertentu Bermanya Nah Tentu kan mereka Berpikir Ketika menjadi Pejabat Atau memimpin Yang pertama Dipikirkan dalam Bagaimana mengembalikan Modal yang Setelah yang banyak keluar itu Setelah banyak Mengeluarkan Dana gitu Itu yang pertama Nah Celakanya Seringkali Cara-cara untuk Mengembalikan modal itu Yang Tidak terkontrol Tidak terkontrol Sebenarnya Kalau kita Melihat Secara sederhana Yang tertangkap itu Mungkin yang Kecelakaan Iya Mohon maafin ya Kalau saya katakan Yang ketahuan Yang ketahuan Karena sebenarnya kan Itu kan Apa ya Sangat rasional gitu ya Ketika kita Mengeluarkan modal Untuk mendapatkan sesuatu Pasti ada keinginan Untuk mengembalikan Itu Itu juga dalam Teri-teri bisnis kan Begitu Iya betul Siapa mendapatkan apa Misalnya Siapa mendapatkan apa gitu Nah ketika kita Sudah mendapatkan sesuatu Ya Tentu kita ingin Bagaimana Supaya orang yang membantu kita Mendapatkan sesuatu Singkat kita perhatikan Jadi Pengembalian modal itu Dengan berbagai cara Iya Mungkin Dengan para pendukungnya tadi Pemodalnya Mungkin dia Memberikan proyek Atau apa gitu ya Atau yang Ada di jalur struktural Pemerintahan Mungkin akan dijanjikan Jabatan gitu ya Atau apa Semua itu bisa dilakukan Itu salah satu cara Untuk memenuhi Apa namanya Ekspektasi ya Dari orang yang mendukungnya Nah sayangnya Seringkali Ada pemimpin mungkin Yang sudah terpilih ini Melakukan cara-cara yang Sangat Apa namanya Spektakuler gitu ya Mungkin ya Jadi Begitu sudah ini Kelihatan sudah Harus segera dilakukan ini Dulu kan begini Kalau ada orang yang menjadi Memahapin pemimpin daerah Sudah aman di proyek pertama Kemudian maju lagi Proyek kedua Terpilih lagi Biasanya proyek kedua itu Dianggap gini Proyek kedua itu adalah Bukan proyek kerja Jadi proyek kerja itu Proyek pertama Proyek kedua itu adalah Proyek kedua itu adalah Proyek kembali ke modal Nah itu dulu dulu gitu Mohon maaf kalau saya salah Itu Apa semacam Apa Semacam hal-hal yang bikin lucu Tetapi Pak tanya memang Pak tanya gitu Pak Itu karena mungkin Anu Pak Mungkin ungkos politik yang terlalu mahal Mungkin ya Itu tadi disitu Masalah Mungkos politik yang terlalu mahal Untuk Membranding diri Kemudian Membiayai tim sukses Dan sebagainya Lembaga surpay Banyak sekali sumber Pembiayaan yang harus dibiayai Banyak sekali Banyak sekali Dan Itu yang kadang Tidak bisa kita tutupi Kita tidak bisa Membiayai secara sendiri Sehingga perlu Dukungan Pemodal dan lain Nah itu tadi Saya bilang Kuncinya sebenarnya adalah Bagaimana caranya Mengembalikan itu Dengan cara-cara yang elegan Ya Tidak Kena kecelakaan Tidak Kelaka gitu Kan Saya kira Nalu Apa ya Manusiawi Manusiawi Dan Ya mungkin Dari sisi Etika pemerintahan Tidak dimenarkan Tapi Orang sudah mengularkan modal banyak Rasional juga Rasional juga Kalau dia mau usaha Untuk mengembalikan Modalnya Ya janganlah mungkin Tapi kan Tidak sebentar Mengembalikan modal Lebih dari itu kan Orang mau sebenarnya Iya Kenapa orang mau Jadi pender Kan bisa jadi Karena Memang ada Espektasi dia Espektasinya Iya Begitu Baik Untuk proyeksi tahun 2024 ini Pak Seperti apa Bapak Mau dibaca Kedepan Pola-pola mereka Di dalam Maksud saya Pola-pola Pelaku politik Di dalam Sosialisasikan diri Dengan tadi Yang mengatakan bahwa Sebetulnya di media sosial itu Lebih aktif Dalam hal Membuat perilaku Sosial lebih Bagus disana Untuk mendapatkan dukungan Kedepannya seperti apa Apakah Ada semacam Kampanye yang lebih Dalam Secara teknis Pak ya Kampanye yang lebih Praktis Ketimbang misalnya Pasang baliho Dimana-mana Dan segala macam Pola-pola lama Dengan pemasan baliho itu Mungkin ada Hal yang mengatakan Sudah tidak tepat lagi Sudah tidak relevan Mungkin ya Tidak relevan Karena cenderung Dengan biaya tinggi Biaya tinggi Tinggi kemudian Biayanya kan bukan Adalah proses pencetakan Baliho Tapi proses Pemasangan baliho itu Kan juga butuh biayanya Orang-orang yang ditugaskan Untuk memasang itu Dan itu sifatnya Tidak bergerak Jadi Apa namanya Media-media kampanye Seperti ini Ini adalah Media-media kampanye Pola lama sebenarnya Untuk proses sosialisasi Mungkin masih bisa dipakai Dia memungkinkan dipakai Apalagi kalau calon itu Merasa Belum terlalu dikenal Belum terlalu Boleh masyarakat pembelinya Itu boleh saja Tidak masalah Sah-sah saja sebenarnya Hanya tidak cukup dengan itu Tidak cukup dengan Pemasangan baliho Pola-pola Door-to-door Door-to-door Itu juga Salah satu kajian Menunjukkan bahwa Pola-pola door-to-door Sangat efektif Dibandingkan dengan itu Iya Tapi yang lebih efektif Dari kumuman Kajian Di psikologi politik Pembangunan media sosial Penggunaan media sosial Itu sangat efektif Karena dia bisa menembus Kemana-mana Dia bisa menyentuh Semua lapisan masyarakat Siapapun itu Sepanjang mereka punya jaringan Sepanjang mereka punya jaringan Paket data misalnya Paket data cukup Dimanapun dia bisa ada akses Dan sangat efektif Sangat efektif Kan dulu kita Juga pernah Dapatkan informasi Bahwa ada seseorang yang Mungkin jadi Bupati Atau Jadi Anggota Legalis Banyak Pak Banyak yang kita Itu bukti bahwa Balai waktu itu Tidak menjadi hal yang utama Apa yang mereka lakukan Mungkin pola-pola Door-to-door itu Betul Pasti Pasti dengan pemilik Apalagi kalau dia sudah Memposisikan dirinya Berhasil memposisikan diri Sebagai tokoh Masyarakat Di situ Itu tidak penting lagi Sebenarnya Jadi Yang penting adalah Bagaimana Kita Istilahnya itu Membuatkan semua akses Yang ada untuk itu Istilahnya itu Menjual diri Menjual diri Menjual diri Tanda petik Membranding diri Membranding diri Istilah kerennya Bagaimana membranding diri Supaya kita bisa menjadi Orang yang dikenal Dengan berpegang Cancara Baling hujung itu Salah satu cara Sebenarnya Untuk sosialisasi Tetapi Banyak cara-cara Untuk membranding diri Sekarang ini Kalau Kita mau memanfaatkan Media sosial Kita bikin video-video Singkat Kita sebar ke semua Media sosial Sangat sederhana Sangat mudah Dan bisa jadi Sangat efektif Orang bisa mengenal Oh ini ya Kalau sekedar balik Walaupun hanya Tampang Tampang yang kelihatan Yang tidak bergerak Foto saja yang dipasang Itu statis kan Sobatnya Makanya tadi Kalau saya ya Itu tidak terlalu Efektif lagi Terakhir Pak Kalau Pengaruh politik uang Nah itu juga menjadi Kajian kami Itu salah satu Temuan saya Waktu di Kajian bilkada Bahwa Tapi bukan hanya Di kita ya Di bilkada-bilkada Yang lain Temukan bahwa Mana politik itu Juga mengambil peran Sulit dihindari Sulit dihindari Dulu kan Itu lagi serangan pajar Sekarang bukan lagi Serangan pajar Serangan tengah malam Macam-macam Dan sekarang Dan sekarang akan ada Perubahan Pak Dalam bentuk money politiknya Sekarang kita punya Dompet digital yang banyak Dulu mungkin kita pakai Rekening Pak ya Sekarang kita pakai Dompet digital Banyak aplikasi dompet digital Yang bisa dilanfaatkan Dan sangat sederhana Sangat gampang Orang menjemput Uang ke sana kemarin Betul Tanpa Untuk menghindari Tanpa meninggalkan tempat Kita bisa kirim uang Kemana-mana kan Dan itu tidak kelihatan Ini fenomena baru juga Fenomena baru Dan itu Boleh jadi Sangat sulit Dideteksi Kemarin kita Membincangkan ini Dengan Badan pengawas pemilu Sekarang Mawasul Lagi gencar-gencarnya Sosialisasi bagaimana Meredam Meminimalisasi Politik uang Di dalam masyarakat Mereka juga kebingungan Sampai sekarang Belum ada Pola mereka Untuk mendeteksi Yang serupa itu tadi Yang melalui Digitalisasi Transaksi digital Itu saya kira Tantangan bagi teman-teman Mawasul Karena itu bagian dari Tugas pengawasan mereka Bagaimana mengatasi Masalah-masalah Seperti itu Tapi Pola-pola interaksi Masyarakat kita Dan pola-pola transaksi Masyarakat kita Itu sangat maju Sangat maju Dengan fasilitas-fasilitas Yang ada sekarang ini Dengan kemajuan TNL yang ada sekarang ini Kalau Luluh itu kan Masyarakat kita Kalau ditanya Siapa yang anda pilih Ya Siapa yang kasih uang saya Itu yang saya pilih Tapi kalau sekarang Kita tanya Siapa yang anda pilih Siapa yang kasih saya banyak Yang banyak Yang banyak Yang banyak Semua dikasih Semua di terima Siapa pun terima Kasih dia aja terima Oke saya terima saja Tapi siapa yang banyak Itu yang saya pilih Inilah pola-pola transaksional Dalam politik Yang sangat sulit Dan itu tadi Saya katakan Kajian saya Itu menemukan itu Bahwa Satu parahabel yang tidak bisa dihindarkan Tidak bisa dihindarkan Manipulasi Tidak bisa Tidak bisa dihindarkan Kecuali kalau orang sudah tidak bertuang Tapi memang berdampak pak ya Oh dampak Secara sosial di masyarakat itu Sangat berdampak Nah inilah tantangannya teman-teman Di bawah silu Karena Proses-proses transaksional itu Atau model-model transaksional itu Seringkali tidak bisa dideteksi Kalau orang bicara tentang Dengan pola-pola Apa namanya Serangan fajar Serangan fajar Mudah Mudah sekali deteksi sekarang Tapi pola-pola transaksi elektronik Yang kita bilang tadi Susah Itu mengkhawatirkan Jadi tentangan berat Sementara regulasinya belum ada Itu saya kira menjadi PR-nya Bagi teman-teman Saya juga punya teman Di bawah silu pusat Saya tidak tahu masih lanjut Saya katakan Itu tantangan berat Bagi Anda di bawah silu Bagaimana mengatasi Pola-pola seperti itu Sebagai terakhir pak Mungkin ada Yang ingin disampaikan Terkait dengan harapan kita Untuk proses pemilu Tahun 2024 ini Kepada partai-partai Maupun orang-orang Yang ingin berniat maju Menjadi calon Anggota Legislatif Kuncinya Mari membranding diri Membranding diri Cara yang baik Karena dengan membranding diri kita Kita akan menjadi Pilihan-pilihan yang terbaik Itu kuncinya Jadi siapapun itu Mau maju di legislatif Mau maju di pemerintahan daerah Silahkan branding diri anda Dengan baik Secantik apapun Se-apit apapun caranya Yang penting Branding itu bisa menjadi efektif Dan bisa mengkomunikasikan Siapa diri kita sebenarnya Betul Kan itu yang penting Kalau kita berhasil melakukan itu Mesin-mesin partai Yang seringkali orang katakan Kadang tidak bekerja Karena hanya dijadikan kendaraan ya Itu saja tidak terlalu berat Jadi Ketika calon kandida itu bisa Membranding dirinya dalam proses kendaraan Maka mesin-mesin partai itu Kadang tidak terlalu berat Mengerjakan Betul Dan itu juga satu masalah Sebenarnya sekarang ini Partai cenderung hanya dijadikan kendaraan Tapi ketika sudah Ada pengendaranya Ada pengendaranya Seringkali mesinnya berjalan Mesin partai tidak berjalan Mesin politiknya tidak berjalan Mesin politiknya tidak berjalan Jadi yang repot adalah Yang mengendarai Apalagi kalau sudah ada Sudah ada insentif awal Kadang-kadang itu tidak bisa dihindari juga Karena Sekalipun ada partai mengatakan Ya partai kami dalam partai yang Bebas mahar Bebas mahar Tanpa mahar Kita tidak tahu di bawah meja ya Baik Pemirsa podcast Harian Rakyat Selesai Demikian perbancangan kami Dengan Bapak Dr. Muhammad Daud Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Semoga di kesempatan Dan waktu yang lain Kami bisa berbincang kembali Tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik Terima kasih Pak Sudah saya bersama Kru podcast Harian Rakyat Selesai Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih